Hai Halo sahabat Jeep, balik lagi bersama aku Alvin di Peony Jeep dan kali ini aku akan ajak kalian seperti biasa berkeliling melihat apa aja yang lagi dikerjain di Peony Jeep dan aku hanya kasih tipis-tipis sedikit macam-macam modifikasi nih kita mulai dari mobil yang udah ada di belakang saya nih kemarin tuh dia upgrade final gear 488 Nah kalau bisa lihat untuk bannya dia pakai bahan ukuran 37 jadikan bannya udah gede dia udah di lift kit juga nih sama jeep tiga setengah menggunakan kit-kit dari Altman MU nah ini juga apa sangat kuatnya udah diganti jadi empat terus bemper belakang dia dari RSA stoplamp dari speaker nah kita ada stop juga nih terus Ghost Waker yang fender flare yang flat nih yang ini bukan besi ya tapi plastik oke velgnya dia pakai metode dan kita lihat deh ke bagian depannya juga sekalian untuk depan dia ada pakai lampu dari di Rigid Industry ini ada 4 kap mesin yang model EV ada kunci juga dan ini sama RSA juga kalian bisa lihat nih untuk kaki-kakinya juga dia udah pakai dari Tuff Dock oke nah sekarang ini mobil yang udah ada di sebelah kanan ya ini mobil keren banget ya guys velgnya dia udah pakai velg dari DX-series nah banen nih guys ban dari BFG ukurannya kalian bisa lihat ya 285 70 ring 17 ini yang MT kita juga masih ready stop nih guys untuk ban 285 terus ban 35 37 39 kita juga ready yang AT maupun yang MT kita bisa lihat di tambahan akan ada digital dan susada digit port susada DSS yang biasa untuk mesin dia baru upgrade di bagian Aki sih ini pakai Aki Optima kenapa nih rekanik kita lagi ngerjain sidestep elektrik dari AMP research ini dia guys untuk di bagian kirinya ini udah terinstal nah ini motornya yang dua ini berarti yang ekstrim nih yang akan dipasang di jeep-jeep warna hitam ini kalau dia cuma satu motor itu berarti yang biasa gitu nah ini keren nih sahabat jeep ini mobil Om Budiman kalau kalian penasaran videonya kalian bisa cek aja di YouTube channel kita ya ini konsepnya Rubicon Recon gokil nah sebelumnya tuh dia dipakai snorkel dan ada scoopnya juga diganti dari XY aku lupa deh sorry cyclone nah itu dia yang benar nah kalau sekarang dia lagi upgrade untuk ganti part air attack pakai engine untuk snorkelnya pakai kecil tuh air scoop dari engine jadi sistemnya sama sistem baut kalau engine kebanyakan ya jadi ntar ada karet-karet juga yang dimana tuh anginnya benar-benar rapat jadi dia nggak balik kebuang gitu nah ini juga nih ada apa switch dari export pokoknya mobil udah pernah kita review di YouTube kita you can cek guys juga nih yang baru ditambahin nih lalu lanjut kita ke sini nih Wah ini ada pergantian Facebook nih sahabat jeep yang lama kita ganti eh sorry ini yang lama kita ganti dengan yang baru nih gitu jadi kita juga ready untuk part part spare part terutama original dari mobil mopar apa aja sahabat jeep banyak kalau bisa tanya-tanya aja melalui DM Instagram ya jadi enggak cuma kayak Facebook ataupun yang kayak busing ampasernya pasti oli filter segala macem nah bahkan klik, dan spare part yang jarang pun kita ready stock yang sudah kita bergera siap buat Jeep JK JL nya kan JT, kita lagi prepare untuk JT и JL lah nah untuk ini nih Kalian liat kaki-kakinya dia udah pakai ehm shock itu dari Mopar, kipik ya, ini saya hasapnya yang tubular, Bannya juga udah ganti nih Pake ban dari Hankook Ini yang gede ukurannya nih 33 12,5 ring 20 Pelasnya TX-Series Ini dia nih guys Mobil yang kita Upgrade Itu paket dari Ingen Nah jadi buat kalian yang mau juga nih paket Ingennya Boleh Jadi paket Ingen adalah Ini ada kenal pot Yang stainless Dual extra Jadi lubangnya ada 2 Tabungnya 2 juga Nah ini model stainless Yang warna hitamnya juga ada Sahabat Jeep Nah untuk lift kitnya Dia pake 2,5 Kitnya dari Teraflex Tug-Shocknya itu dari Fox Yang single monotube Naik bar belakang dia udah pake sinergi nih Cakep Kita lihat ya Ke bagian Depan ya Karena depan juga ada pergantian nih Tug-Partnya Nah Guys Dia udah pake air intake juga nih Dari Ingen Sama pake mobil yang hitam tadi kan Ini dia Cuman bedanya adalah Dia pake Snorkel Yang model gajah nih Yang panjang Kalau yang hitam kan Pakenya air scoop Kalau ini model yang panjang Jadi yang aku bilang tadi nih Sahabat Jeep Dia tuh ada karetnya disini ya Jadi bener-bener rapat Anginnya gak keluar kemana-mana Dan gak bakal bocor Jadi angin masuk ke dalam Sini Pentek Nah dapet udara bersih Anginnya Gitu Cakep ya Nah Kita lihat sedikit ya Di bagian dalam Nah ini kapasinya Mau dipasang nih sahabat Jeep Kita ke bagian dalam ya Ini barang-barang Yang mau Nanti di install Ke Jeep Gladiator Nah jadi Aku tadi sengaja skip Untuk Gladiatornya Sekarang aku has tau dulu ke kalian nih Jadi ini barang-barangnya itu Dari Rebel Offroadnya guys Untuk konsep dari Jeep Gladiatornya Dia bener-bener mengikuti konsep Dari Rebel Offroad Yang Summit Series Wuh Banyak banget pokoknya Lisan nih sahabat Jeep Tug Shocknya Dia pake King Terus skipnya juga ada dari Teraflake Ini bener-bener Rebel Offroad Rebel Rebel Ini banyak banget Sahabat Jeep Jadi kayak Draglink Long Tire Road Terus Ada juga bagian Bumper Terus bener-bener dari Rebel Ini satu lagi nih Yang tinggalan Sahabat Jeep Ini ada Tenda Ini dari Eye Camper Ini tenda Yang mau kita pasang Nah ini dia Di Jeep Gladiator Kalau bisa liatkan Dari sticker aja Ada tulisan Rebel Offroad Nah ini Dia gak ganti Bumper Cuman udah bawaan Karena dia Gladiatornya itu Yang tipe launch Yang tipe paling atas ya Tadi aku juga udah liat Di dalamnya Ada speaker bluetooth Nah buat kalian yang gak tau Di dalam Gladiator itu Ada speaker bluetooth Sahabat Jeep Tapi khusus yang launch Nah untuk standar sendiri Sebenernya dia udah pake Shock yang menurut aku Udah nyaman juga ya Dia pake shock 0-2 Itu dari Fox Tapi ini Foxnya Khusus Gladiator ya Karena Masing-masing shock Itu sebenernya Mempunyai ciri khas Masing-masing Berbeda Karena dia bisa Menahan beban Sesuai dengan Jeepnya Gitu Kalau GT Ya beban shocknya Masih beda dong Dengan JL atau JK Gitu Nah Dia juga udah nempelin Beberapa sticker nih Di bagian sini Masih standar Jadi Kalian Wajib Pantengin Youtube Yoni Jeep Atau feed Instagram kita Untuk ngeliat nih Perubahan dari Jeep Gladiator Biasanya Kalau Jeep Gladiator Itu kita namain Ini aku belum namain Karena aku belum nemuin Nama yang pas nih Gitu Nanti aja Kita namain bareng-bareng Sahabat Jeep Nah ini juga Mobilnya baru datang Masih koordinasinya Masih alas Ntar kita update lagi Di story Instagram ya Hari ini Nah ini dia nih guys Mobil Yang menurut aku Konsep Pantai Keren banget Dia udah pake Ban ukuran gede juga Ini dari Maxxis Trapador Dia ukurannya tuh 37 12,5 Ring 17 Velaknya dari Black Reno Ring 17 Yang pasti ya Nah ini dia yang kemarin Baru aja upgrade Unta Big Brake Kit Atau BBK Itu dari Teraflake Dia ada 2 piston Saba Jeep Sini Sini Nah Jadi kiri-kenan tuh ada 4 Terus Untuk di fitnya Dia udah pake 3,5 Kita dari Teraflake Dan untuk shock ya Dia pake dari Shock Fox Reservoid Gassable Jadi ini yang bisa di-gass nih Cakep ya Nah untuk shocksteer juga Sama Dia udah pake yang Fox Ini lampu-lampunya Waran 9,5 CPI Sama Snorkel lagi Cuma Ideanya adalah Ini dari AEV Dia bukan dari Ingen Digitport Sama lah Biar buat Terangin jalan Biar support gitu Jadi titiknya ke Satu titik Terus ada Digit Radiance juga Nah ini Set-step dia pake yang Electric Electric Jadi dia naik turunnya Otomatis Ini dia nih Yang udah Nggak ada Lagi Karena udah discontinue Soft top Dari Rampage Keren nih Sama jeep Jarang banget Orang yang punya Soft top dari Rampage Nah bisa liat kan Disini ratusannya Rampage product Ini adalah Salah satu member Dari Hore Jeep Owners Group Keren Platomor juga Kalian Terus Bimper belakang Model anniversary Nalkotnya Dia pake borla Yang dual Kiri kanan Nah lampu belakang juga Nih lengkap banget Nih Udah ada lampu Quadratex Ada juga lampu Warren Ini ada wing hook Jadi Mobilnya sebenernya Gue ready banget Untuk dipakai Main off-road Gitu Nah untuk Fendernya Sama Kayak yang tadi Tuh yang di ujung Dia pake fender Flares Yang flat Itu dari Boost Waker Nah Counter guardnya juga nih Dari Boost Waker Nih sahabat jeep Langan hitam Kita masih Ready Stock stock Ya Gede Guys Oke Sahabat jeep Jadi itu dia Aku udah ngajak kalian berkeliling Dan Buat temen-temen yang mau datang Langsung aja ke Ruko Cempaka Emas Blokal nomor 32 Atau kalian bisa ketik di Google Maps Pioner Jeep Oto sampai kemari Dan buat temen-temen yang gak punya waktu Tapi masih mau lihat aksesoris Nah Kalian bisa cek nih Untuk di Instagram kita Di Post Feed Atau Post Story Atau kalian bisa cek juga di Marketplace Kita ada official di Tokopedia Kualapak Dan juga ada di Blibli Akhir kita juga ada di Shopee So guys Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, comment, subscribe Dan juga di share ke temen-temen kalian Dan ya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya